Ini dia cara gue setting segitiga exposure di tempat yang terang dan di tempat yang gelap Check this out Nah kalo di tempat yang terang biasanya gue setting bagian F nya dulu Nah yang kedua gue nyalain bagian histogram yang ada di kamera gue Buat memantau bagian kecerahan atau tingkat kecerahan yang ada di kamera gue Nah kalo misalnya hasil foto yang masih terlalu terang Disini baru gue mainin bagian shutter speed nya Tinggal dinaikin aja sampe histogram nya seimbang atau di bagian tengah kayak gini Nah kalo fotonya di tempat yang terang usahain pake ISO serendah mungkin Disini gue pake 100 aja Atau kalo misalnya di kamera kalian ada 50 pake yang 50 aja Nah kalo di tempat yang gelap beda ceritanya guys Biasanya kalo di tempat yang gelap gue pake angka F yang paling kecil yang ada di lensa gue Disini gue pake 1.4 Nah yang kedua gue bakal turunin bagian shutter speed nya Tapi gak kurang dari 1 per 60 Biar menghindari yang namanya motion blur atau kamera shaking Nah kalo misalnya emang hasil fotonya kurang terang Disini baru gue naikin bagian ISO nya untuk menyimbangkan pencahayaan yang ada di ruangan gue Terima kasih telah menonton